Saya disuruh nyanyi lagu memandangmu Yang tadi saya cuma sedikit doang Coba memandangmu walau selalu doang Bisa, tapi kan saya cuma itunya doang Ternyata pas begitu duit sama Lesti Begitu udah ada sama dede Saya nyanyi sampe abis malah Tapi digahit Di acara ulang tahun Lesti sendiri Sepertinya semua orang menuju Di TV itu Dan Rizky sendiri Ketika berada disitu, gimana sih? Boleh diceritain gak sih? Waktu saat, waktu ada disitu Ya itu saya sendiri Dada kan ya, surprise ya Maksudnya, mereka minta Saya dateng ke acara ulang tahun Lesti itu Di Ariha Jadi saya bener-bener Berada dalam posisi yang canggung sebenernya Karena saya gak latihan gak seluacem apa Untuk dalam posisi saya juga gak latihan Tapi ya Alhamdulillah Semuanya berjalan lancar Terus ya Alhamdulillah Kita semua bekerja dengan baik Tim, kru, pemain, presenter, penyanyi Tampil optimal Dan akhirnya Penonton teribur Pemirsa teribur Pengirsa Indonesia teribur Dan Alhamdulillah saya juga gak nyangka Trending Trending Rating 1 Dapat rating 1 Itu saya sangat bersyukur sekali gitu Apa aja sih kalau boleh tau dirumutin acara ketika Apa? Ya kan orang baper nih ketika Rizky Gila dan Kebersamaan sama Rizky Gila Apa aja sih yang terjadi di panggung itu? Kalau boleh di prespek sedikit Yang terjadi di panggung itu Maksudnya, ya berdua kan ada Pertama Pertama saya dateng Saya masuk segmen pertama Masuk segmen pertama Saya disuruh nyanyi lagu danglut Dan sebenarnya saya gak nguasain lagu danglut Dan saya gak tau liriknya itu Seperti apa Jadi ya Sempat kayak orang-orang Mikir Sempat kayak Orang-orang pasti mikir Saya saat itu kayak Demam panggung Atau apa Atau apa Sebenarnya enggak sih Cuma karena saya saat itu Nggak nguasain lagunya Tapi saya disuruh nyanyi Jadi ketika Itu Itu on the spot Saya disuruh nyanyi lagu Memandangmu Yang tadi saya cuma sedikit doang Coba memandangmu walau selalu doang Bisa Tapi kan saya cuma itunya doang Ternyata pas begitu Duit Amalesti Begitu Duit Amalesti Begitu Duit Amal Dede Saya nyanyi sampai habis malah Tapi digahit Dikahit Saya gak tau liriknya Tapi itu selalu ada Ada apa Ada drama musikal Dimana Kita memainkan sebuah drama Diiringin dengan nyanyi gitu kan Dan saya ada sempat bagian Dapet satu lagu Kainat Amal Dua Alhamdulillah Penonton juga Senang dengan segmen itu Baper katanya Terus ketika Momen kalian berdua Ngomongin apa sih Yang mana Yang kalian berdua Itu nyanyi atau gimana Yang dibangku Berdua Ngobrol Ya kita Ngomong-ngomong biasa aja Ngomong-ngomong Wah itu Lagunya sendiri deh Kayak kita Ngomong-ngomong Ngebahas lagu Lalu ada penyanyi kan Penyanyi yang sedang menyanyikan lagu Kak Saya lupa namanya Kak apa gitu kan Lalu kita ngomrolin Itu lagunya sendiri ya deh Ngomong-ngomong biasa Ada Mungkin orang Menunggu-nunggu Curhatan hati disitu Seseorang Resti Bila dengan Resti Itu ada gak sih Terjadi momen itu Curhatan hati gimana Enggak maksudnya Orang Pengen buat kalian di judul-judulkan Oh Gak ada sih Gak ada Sesuatu yang spesial sih Ngomongin Lebih ke Kayak Lebih ke Seputar acara aja Terus Memang Waktu itu Sempet beli kado Atau gimana Kan Itu sempet Di akhir acara Pembuka-bukaan kado Terus Isky juga Kado-nya tuh Sempet beli kado dulu Atau gimana Saya sempet kasih kado Tapi sebenernya Saya gak pengen Dipapis itu Itu cukup saya Dan Dede yang tau sebenernya Tapi Pihak penyakara pengen Yaudah lah Bantu kita doang Buat Dibikin Gitu Yaudah Akhirnya saya Akhirnya saya kasih kado-nya Di panggung Stage Sebenernya itu agak Canggung dikit ya Ketiga Jangan canggung Makin saya sempet Tempat-tempat itu Malu kan Makin 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 Makin